Selamat pagi ya kakak-kakak TKA yang cakep-cakep dan cantik-cantik Hari ini bersama Purina di Sentrabalok Hari ini kita akan berkegiatan membuat bangunan pasar Di mana anak-anak pasar itu adalah tempat untuk menjual sayur Tempat menjual sayur, daging dan sebagainya Nah anak-anak nanti meniru atau mencontoh bentuk seperti punya Purina Itu yang pertama kegiatannya Yang kedua anak-anak klasifikasi Nanti Purina akan mencontohkan Anak-anak juga meniru klasifikasi seperti punya Purina Ya anak-anak-anak ya Nah bentuk laporannya nanti adalah pada saat bangunan sudah jadi Laporannya diboto Namun pada saat klasifikasi Tolong hasilnya di video Begitu ya Nah sekarang Nah sekarang perhatikan contoh bangunan dari Purina Di sini Purina membuat bangunannya Pasar ini ada dua pintu Sebelah kanan dan sebelah kiri Kemudian Ada dinding-dindingnya Dan ada tempat orang berjualan Ada dua tempatnya Ya Jangan lupa tempat orang berjualan diberi pintu Seperti itu Nah kemudian cara klasifikasinya adalah Nah untuk sekarang anak-anak Mengklasifikasikan sesuai bentuknya Jadi Seperti ini Segitiga sedang Purina kelompokkan dengan segitiga sedang Kemudian silinder sedang Kemudian sekitiga kecil Purina kelompokkan dengan segitiga kecil Boleh di belakang Boleh di samping ya Kemudian silinder kecil Dengan silinder kecil Atau silinder pendek ya Kemudian Kugus atau seperempat unit Purina kelompokkan jadi satu Kemudian setengah lingkaran Segitiga besar Pilar pendek Pilar sedang Dan Lengkung romawi Nah inilah Pengelompokan atau Klasifikasi Menurut Bentuk Dari Balok Anak-anak bisa Melakukannya Pasti bisa Ya Nah selanjutnya Lakukan Di rumah Dan Anak-anak boleh minta Bantuan Mama Tetapi kalau Anak-anak bisa Sendiri Maka semakin Hebat Terima kasih Anak-anak Selamat Mencoba Anak-anak bisa Anak-anak bisa Anak-anak bisa